Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama channel kami ya tentunya Masih di sekitaran jelak kebu, jelak nias, jelak uren Jelak rio-rio dan jelak-jelak lainnya Untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi sharing ya Tentang jelak kebu mata kuning dan mata putih Nah ini juga sering ditanyakan oleh semua pecinta jelak ya Nah itu sering juga ditanyakan Bagus yang mana antara jelak mata kuning dan jelak mata putih Nah ini ya maka dari itu untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang itu Ya ini karena juga pengalaman ya Nah karena pengalaman pecinta jelak tentu berbeda-beda Tapi ini sebagai pecinta jelak dan tentu saya juga punya pengalaman Untuk mata kuning dan mata putih Nah itu kalau masih anak-an biasanya belum kelihatan sepenuhnya ya Ini di mata kuning atau mata putih Nah itu tapi nanti kalau sudah apa sudah mabung pertama itu sudah bisa dipastikan Antara jelak mata putih dan mata kuning Nah itu Terus Apa Bagus yang mana antara jelak mata kuning dan mata putih Sebelum membahas antara bagus dan tidaknya Kita kupas dulu Keunggulan-keunggulan mata putih dan mata kuning Nah itu Untuk yang pertama itu mata putih Nah itu Untuk mata putih Untuk yang jelak putih Nah jelak putih itu Kalau kita rawat dengan bagus Apalagi yang dari Pian Itu biasanya paling mudah menirukan suara-suara manusia Dan paling mudah menirukan suara-suara burung-burung lainnya Nah itu Itu pengalaman saya Nah itu karena saya juga punya mata putih dan mata kuning Nah itu Nah itu Biasanya Kalau masih anak-an begini Itu mudah melatihnya Untuk yang mata kuning ya ini Nah ya mata putih Mata putih Mata putih paling mudah menirukan Suara-suara orang Biasanya paling cepat Nah itu untuk yang Untuk yang mata putih Nah itu Terus untuk yang mata kuning Nah itu mata kuning Nah juga Biasanya kebalikannya Paling mudah menirukan suara-suara burung lainnya Nah juga bisa menirukan suara orang Nah tapi kebanyakan Itu mata kuning Itu lebih identik Dengan menirukan suara-suara Apa burung-burung lainnya Atau yang didengarnya Seperti bel, watok Dan juga-juga Juga bisa Nah yang penting Itu burungnya memang dari Dari piyek ya Dari piyek Karena mudah Pemasterannya Nah itu Dan Disamping itu juga Mata kuning Biasanya itu Volumenya Volumenya Lebih keras Suaranya Lebih keras Tapi memang ya Kebanyakan Ke suara burung-burung ya Tapi untuk semata putih Itu memang kebanyakan Kalau Apa Warni cepat menirukan Suara-suara Orang Nah itu Dan untuk pecinta jelaknya itu Tinggal kita pilih yang mana Kalau memang kita mantap Dengan yang isian Suara-suara burung lainnya Kita bisa memilih Itu yang kuning Atau yang Keidentik dengan suara-suara Orang menirukan Nah itu Juga Ke Mata putih Nah itu Untuk Mata kuning Mata putih Nah itu Biasanya Juga ada yang cerdas juga Dan bisa Memorinya Banyak Pilih yang matanya Itu Hitamnya kecil Nah hitamnya kecil Nah karena Berbeda-beda juga itu Retina hitamnya itu Pilih yang kecil Nah biasanya Kalau kita dekati Itu berbicara-bicara Dan semakin menciut Nah itu Makanya buat pecinta jelak Nah kita juga bisa memilihnya Yang lewat Apa Yang matanya Biasanya Retinanya Hitam dan kecil Nah itu Nah itu Untuk mata Nah itu Karena Untuk kali ini Kita membahas tentang Mata ya Itu Nah dan Kalau bisa Kalau itu Kalau bisa memilih Yang matanya besar Bodinya besar Nah itu Biasanya Lebih cerdas Dan lebih cepat Menirukan Suara-suara Yang didengarnya Nah itu Terus untuk Sampai Berapa lama ya Jelak bisa mengeluarkan isian Nah itu Pengalaman saya Itu Biasanya Sampai Umur Sembilan bulan pun Sudah bisa Kalau memang cerdas Tapi maksimal Rata-rata Maksimal Sampai umur Satu tahun Maksimal Sampai umur Satu tahun Nah biasanya Kalau di atas Satu tahun Sudah sulit Nah mau Dari Om Juhan Atau Dari Piye Nah itu Tapi kalau itu Yang dari Piye ya Yang dari Piye Usahakan Dari umur Satu bulan Atau dua bulan Kita Masteri terus Sampai umur Tujuh bulan Sembilan Nah di masa-masa Itulah Jelak kita Akan memproses Isian Yang kita Masteri Karena di atas Umur itu Jelak Sudah Ngunci Isian 95% Sudah sulit Masuk Isiannya Nah itu Terus Dari yang Om Biyuan Gimana Kalau dari Om Biyuan Itu Memang Agak sulit 95% Sudah Isiannya Sudah Ngunci Apa Di Suara Asli Dari Hutan Nah itu Memang Sulit Kalau dari Om Biyuan Tapi Walaupun Sulit Kita Coba Terus Apa Dengan Masteran Masteran Siapa Tahu Ada yang Nyantol Yang penting Pemasteran Karena Pemasteran Itu Disamping Melatih Juga Paling Cepat Menggacorkan Itu Fungsi Dan Kegunaan Pemasteran Maka Dari itu Usahakan Masa-masa Itu Sering Pemasteran Sesering Mungkin Semakin Sering Pemasteran Maka Keberhasilan Akan Semakin Kelihatan Itu Maka Dari itu Usahakan Sesering Mungkin Pemasteran Oke Mungkin Itu Saja Dulu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh